Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Rumor, bahkan hoax, bertebaran soal selepas Aji Santoso memastikan keluar dari persebaya Aji Santoso dikaitkan dengan Arema FC, yang memang sedang mencari pelatih baru Ternyata Aji Santoso tidak bergabung ke klub yang pernah membesarkan namanya itu Aji Santoso tidak ke Arema FC Ia memilih bergabung ke Persikabo 1973 Kabar ini Aji Santoso melatih Persikabo 1973 diumumkan Rabu, 16 Agustus 2023 Pelatih berusia 53 tahun itu mengungkapkan pertimbangannya bersedia menjadi juru taktik Persikabo 1973 Dirinya menyatakan sangat tertantang saat mendapat tawaran langsung dari Persikabo Terlebih di dalam squad tersebut terdapat pemain-pemain yang pernah ia latih Saya sangat suka dengan tatangan dan banyak pemain yang dulu pernah bersama-sama saya Tertantang membawa tim Persikabo bisa lebih baik Kata Aji Santoso saat dihubungi harian Biswai, Rabu, 16 Agustus 2023 Aji mengaku proses negesiasi sangat mulus Alasan-alasan itu yang membuat saya berada di Persikabo 1973 Mantan pelatih Persebaya itu juga menyebutkan bahwa ada beberapa tawaran lain dari klub Liga Indonesia lainnya yang sempat menghubunginya Namun, karena tertantang dan didukung proses negosiasi yang mulus Coach Aji memilih Persikabo 1973 untuk melanjutkan petualangannya Kalau tawaran dari luar, klub luar negeri belum ada Tapi kalau klub lokal sebelum saya memutuskan ambil di Persikabo ada beberapa klub yang menghubungin saya, ungkapnya Tak butuh waktu lama bagi sosok yang malang melintang di Liga Indonesia menemukan klub baru Empat tahun bersama Persebaya Aji Santoso dengan beberapa prestasi, meskipun belum juara, membuat namanya tetap menarik perhatian klub-klub Liga 1 Pengumuman resmi Aji Santoso di Instagram resmi Persikabo 1973 mematahkan rumor ia akan melatih klub tanah kelahirannya Arema FC Rumor Aji menuju Arema FC sangat teriuk di kalangan pecinta sepak bola Indonesia khususnya Aremania Terlebih saat ini posisi pelatih kepala Arema FC sedang kosong pas cakot Joko Susilo dikembalikan ke posisi awalnya sebagai Dirtek Arema Football Academy Keputusan tersebut diambil akibat Singo Aidan menjadi satu-satunya tim Liga 1 yang belum merasakan kemenangan dan kini menghuni dasar klasemen sementara Baik demikianlah beberapa rangkaan informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga